Bagi kita, pemuda Indonesia bukanlah masalah keyakinan, bukan masalah benar atau tidak benar. Persatuan Indonesia adalah masalah yang berakar dalam diri kita masing-masing. Suatu masalah perasaan yang membangunkan kesadaran kita yang dalam. Mau atau tidak, kita semua tergolong bangsa Indonesia. Mau atau tidak, di dalam tubuh kita mengalir darah Indonesia. Inilah petikan pidato dari pembukaan Kongres Pemuda Kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebuah janji serta buah pikiran pemuda-pemuda bangsa saat itu. Rumah di kawasan Jalan Keramat Jakarta Pusat inilah saksi bisu pergerakan pemuda nasional serta lahirnya komitmen dari pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Bangunan seluas 460 meter persegi ini menyimpan hampir 300 koleksi yang berhubungan dengan peristiwa bersejarah ini. Mulai dari foto kegiatan organisasi pemuda, bendera organisasi pemuda, biola wakil Rudolf Supratman, hingga diorama para pencetus gerakan sumpah pemuda. Rumah ini dibangun oleh Sikok Lyong sebagai rumah pondokan. Penghuninya adalah para pelajar yang sedang menempuh pendidikan dokter Hindia atau Stovia. Mereka lah yang kemudian menjadi motor gerakan kepemudaan. Bagaimana tempat ini sehingga dijadikan sebagai sidang pokoknya yang terdikai kepadanya? Pas terdikai dan sedang mengeriskan pendidikan ini karena dulu ini menjadi senang itu basis pertentuan komitmen. Nah di Jumbo itu pernah tinggal tokok-tokok Jum Sumatera yang belum berhubungan berhubungan berhubungan. Kemudian di sini juga dibangun organisasi berdasarkan persatuan bukan etnis. Kalau ingin mengambil maklumat yang sudah berdasarkan keputusan bukan etnis. Nah di Jumbo itu perlu diri PPPI, paling paling penting pada bahaya Indonesia Pemuda Sumpah Pemuda. Namunnya berdasarkan persatuan komitmen, panggota itu dari Sumatera, dari Jawa, dari Jawa, dari Jawa. Kemudian karena di sini juga sesuai pertemuan, jadi di sini itu diusulkan sebagai salah satu empat pendidikan kompres pemuda terbaru bersama empat lain. Tapi karena di sini yang dilahirkan ikhra Sumpah Pemuda, kemudian di sini pertama kali itu mendengarkan latihan Indonesia Pemuda Sumpah Pemuda, jadi di sini yang berjadikan musuh. Untuk tempat kompresnya sendiri di Pemuda? Keseluruhannya. Prosesi kompresnya sendiri tempatnya? Di Seperti ini. Di sini? Ya di Seperti ini. Persis tahun 1928. Persis tahun 1928 di sini tempatnya? Ini adalah uang kepes mempunyai ruang. Oke. Jadi kita cuma hanya orang. Hasilnya itu ada 9 orang. Cuma kalau kita pasang 1929 nanti, pengunjungnya agak susah membagi ruang selanjutnya. Jadi di orangan ini ada pengembaran? Iya. Pemuda Sumpah Pemuda, pada saat itu ya, yang berjumlah 70 orang gitu. Di tempat ini juga. Oke. Pak, boleh saya diajak untuk salah satu ruangan, yang memiliki bekas gambar kos, atau yang sekarang digunakan untuk salah satu ruangan yang penting dalam musuh ini Pak? Pemuda. Pemuda. Pada 20 Mei 1973, Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin, menjadikan bangunan ini sebagai Museum Sumpah Pemuda. Dan setahun kemudian, Residen Suyoto meresmikan Museum Sumpah Pemuda untuk kedua kalinya. Keberadaan museum ini jangan hanya dijadikan sebagai pelengkap sebuah bangsa dan negara, namun lebih dari itu, keberadaan museum ini adalah sebuah cerminan perjuangan pemuda negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sebagai penerus bangsa, harusnya belajar bagaimana mendirikan sebuah bangsa yang besar. Terima kasih telah menonton!